5. Jagohan Jilid 12. Saat itu juga para si Chu Hoa berubah merah dan sekujur tubuhnya berkeringat, karena dia tidak menduga bakal mendapat jawaban begitu. Mau tidak mau terpaksa dia pamit pada C.E. Hoan Kong. Karena Kuan Tiong sangat benci apa dan niat buruk si Chu Hoa, dia sengaja membocorkan rahasia itu pada orang-orang dem. Maka sebelum si Chu Hoa sampai ke negaranya, sudah ada yang melaporkan kelakuan si Chu Hoa itu kepada ayahnya. Begitu menghadap dia berlutut di hadapan ayahnya. Bagaimana hasil kunjunganmu itu tanya Raja The Pura-Pura belum tahu. Raja C.E. sangat marah karena ayah tidak datang sendiri, dan Raja C.E. tidak terima. Maka menurut saran hamba, lebih baik ayah kembali berserikat dengan Raja Chow kata si Chu Hoa. Mendengar laporan itu bukan main marahnya Raja The. Oh, anak durhaka, hampir saja kau jual negeriku ini kata The Bun Kong dengan sangat. Gusar. Aku sudah tahu semua kelakuanmu di sana. Hektometer. Sekarang kau karang cerita dusa di depanku. Pengawal tangkap dia dan seret masukkan ke kamar gelap. Tetapi anak nakal ini tidak mau menyerah begitu saja, di dalam penjara dia coba membobol tembok hendak kabur. Tetapi keburu ketahuan oleh penjaga. Karena Gusar Raja The lalu mengeluarkan perintah membunuh anak nakal itu. Raja The sangat hormat pada Raja C.E. yang tidak mau mendengar hasutan dari anaknya. Maka dia kirim Kong Shok untuk mengaturkan terima kasih pada Raja C.E. Dalam tahun ke-22 pemerintahan Kaisar Chiu Wiong, pada musim teng, gugur, baginda Chiu Wiong sakit keras. Pangeran The sangat khawatir adik tirinya akan merebut tahtanya jika ayahnya meninggal. Diam-diam dia perintahkan Ong Chiu Hau memberitahu Raja C.E. bahwa baginda sedang sakit keras. Selang beberapa hari kemudian Kaisar Chiu Wiong pun wafat. Pangeran The berunding dengan Chiu Kong Hong dan Xiaopek Liao, mereka mengambil putusan akan mengurus perkabungan dulu, sebelum mengurus pengangkatan pengganti Kaisar. Tetapi diam-diam mereka mengutus orang untuk menyusul Ong Chiu Hau dan memberitahukan bahwa Kaisar telah meninggal. Mendapat habar itu Ong Chiu Hau begitu sampai di hadapan Raja C.E., langsung melaporkan tentang wafatnya Kaisar Chiu tersebut. Raja C.E. segera mengiring utusan ke berbagai negara untuk mengumpulkan Raja-Raja di tanah Y.A.O., tanah milik negeri Ch.O. Dalam pertemuan Raja-Raja itu Raja De Bun Kong ikut hadir. Seluruh perserikatan Raja-Raja muda sepakat mengajukan usulan ke kerajaan Chiu. Lalu mereka mengirim delapan pembesar dari masing-masing negaranya. Ketika kedelapan menteri besar dari delapan negara itu sampai di negeri Chiu, mereka tampak angker sekali. Begitu datang mereka bilang mereka hendak menyampaikan perasaan berduka cita dari Raja mereka masing-masing. Mereka masih berkumpul di luar kota. Ong Chiu Hau masuk ke ibu kota lebih dulu untuk melapor. Pangeran Anda memerintahkan Xiaopek Liao pergi menyambut semua taihu atau menteri besar dari berbagai negara itu. Kemudian baru dia mengurus masalah berkabung ketika semua-semua menteri dari berbagai negara itu sudah bertemu dengan kaisar yang baru. Chiu Kong Hong dan Xiaopek Liao memimpin Pangeran Anda mengurus perkabungan ayahandanya. Begitu upacara selesai, seorang menteri besar mewakili semua utusan lalu bicara. Atas perintah Raja-Raja kami, kami datang untuk menyatakan ikut berduka cita. Dengan ini, pulang atas kesepakatan Raja-Raja kami, maka kami mohon Pangeran denaik tahta menjadi. Kaisar Chiu kata jurubicara menteri besar itu. Ucapan itu mendapat sambutan yang meriah. Pangeran delalu duduk di tahta kerajaan. Sesudah itu semua menteri mengucapkan selamat kepada Kaisar Chiu yang baru, yang bergelar Chiu Xiong Ong. Pada tahun berikutnya di musim Cun, Semi, sebagai tahun pertama pemerintahan Kaisar Chiu Xiong Ong. Hari itu Kaisar Chiu hendak bersembah yang dikelenteng almarhum alihahnya. Dia juga mengatakan akan menganugerahkan sesuatu kepada Raja C.E. yang membantu sepenuh hati kepadanya. Mendengar niat Kaisar Chiu itu, Raja C.E. mengundang seluruh Raja Muda untuk datang ke Kuikiu. Di tengah perjalanan menuju ke tempat pertemuan, Raja C.E. Hoan Kong dan Koan Tiong membicarakan masalah kerajaan Chiu. Dewan Kerajaan Chiu, karena tidak sejak semula menentukan calon pengganti Kaisar, hampir saja terjadi huru hara, kata Kuan Tiong. Sekarang tuanku sendiri harus menetapkan ahli waris, agar di kemudian hari tidak timbul kekacauan. Aku mempunyai enam orang putra, semua dilahirkan oleh selir-selirku, kata C.E. Hoan Kong. Yang paling besar Pangeran Bukui, tetapi yang paling pintar Pangeran Chiu. Ibu Pangeran Bukui yang bernama Tiang Wiki, telah merawatku paling lama, sedang E.G. Dan si Tiong mengusulkan agar aku mengangkat Pangeran Bukui sebagai ahli warisku. Tetapi aku sangsi karena aku sayang pada kepandayan Pangeran Chiu. Bagaimana pendapat Tiong tu? Kauan Tiong tahu E.G. dan si Tiong adalah bangsa Dorna, apalagi mereka senantiasa disayang oleh Tiang Wiki. Jika di kemudian hari Pangeran Bukui menjadi raja, Kauan Tiong khawatir kedua Dorna itu akan mengacau dari dalam dan luar. Pasti negara C.E. akan kacau. Pangeran Chiu lahir dari selir deki dan Kauan Tiong ingat betul negeri debaru ikut berserikat. Maka jika Pangeran Chiu yang menjadi putra mahkota, maka hubungan negara C.E. dan D.A. akan bertambah erat. Sesudah berpikir begitu, Kauan Tiong baru berkata. Jika tuanku hendak mewariskan kerajaan C.E. pada seorang yang pandai, lebih baik angkat Pangeran Chiu. Jika negara diurus oleh raja yang tidak pandai, pasti tidak akan bagus kata Kauan Tiong. Tetapi Bukui putraku yang tertua, apa dia tidak akan merebut kedudukan adiknya tanya Raja C.E. Tuanku ingat, untuk calon Kaisar Chiu saja tuanku yang mengurus, karena tuanku pemimpin seluruh raja-raja. Kumpulkan para raja muda kemudian tetapkan Pangeran Chiu agar semua raja muda membelanya. Lalu apa yang tuanku khawatirkan lagi kata Kauan Tiong. Bap 15. Raja C.E. Hoan Kong manggut-manggut. Baiklah, kata Raja C.E. Sampai di Kui Kiu, di sana semua raja muda sudah berkumpul, sedang Chiu Kong Hong juga sudah datang. Waktu itu Raja Song Hoan Kong sudah wafat, Pangeran Chiu Hu telah mengalah kepada kakak tirinya, Pangeran Bak I yang akan menjadi Raja Song. Namun Bak I tidak berani menerima kedudukan itu. Maka terpaksa Chiu Hau yang menjadi raja dengan gelar Song Siang Kong. Ketika Song Siang Kong mendapat undangan dari Raja C.E., sebab dia raja yang taat, sekalipun sedang berkabung dia menghadiri pertemuan. Sesudah mengetahui hal ihwala Raja Song Siang Kong, dan dia juga melihat sikapnya. Dia membisiki Raja C.E. Raja Song sangat murah hati, dia bersedia mengalah kepada kakak tirinya untuk menjadi raja, kata Kean Tiong. Ini bisa dikatakan dia seorang raja yang budiman. Ditambah lagi, sekalipun sedang berkabung dia hadir dalam pertemuan ini. Jelas dia taat setulusnya pada kita. Soal ahliwari sebaiknya tuanku titip saja kepadanya. Raja C.E. Hoan Kong Manggut menyatakan setuju. Kean Tiong menemui Raja Song. Rajaku ingin membicarakan soal penting dengan tuanku, kata Kean Tiong. Dengan tidak ayah lagi Raja Song Siang Kong datang di kemar Raja C.E. Hoan Kong. Sesudah satu sama lain melaksanakan adat istiadat Raja C.E. memegang lengan Raja Song. Kemudian Raja C.E. menceritakan niatnya. Di akhir pertemuan Raja C.E. berpesan. Aku harap kau mau mendukung Pangeran C.E. di kemudian hari, kata Raja C.E. Baik, hamba berjanji akan melaksanakan pesan tuanku ini, kata Raja Song. Tibalah saat pertemuan dimulai semua raja dan menteri telah hadir seluruhnya. Mereka tampak agung sekali. Semua Raja Muda menyilakan utusan Kaisar C.E. naik ke atas panggung yang disediakan sekalipun Kaisar C.E. tidak hadir, tetapi kursi untuknya telah disediakan. Semua Raja-Raja menghadap ke arah sana. Sesudah melaksanakan upacara adat, semua Raja-Raja Muda mengambil tempat duduk mereka menurut kedudukannya masing-masing. Ciu Kong Hong berdiri dan berkata, Kaisar telah bersujud pada almarhum Baginda Bun Ong. Sekarang Seri Baginda memerintahkan aku untuk menyerahkan hadiah pada para Raja Muda, kata Ciu Kong Hong. Raja C.E. akan turun dari kursinya untuk mengaturkan terima kasihnya, tetapi dicegah oleh Ciu Kong Hong. Tuanku sudah berusia lanjut, Kaisar memberi izin Tuanku tidak perlu menjalankan upacara adat-istiadat, kata Ciu Kong Hong. Raja C.E. mengangguk akan menurut perintah Ciu Kong Hong, tetapi Kuan Tiong segera maju dan berkata, Sekalipun Kaisar sangat murah hati, tetapi sebagai bawahan Raja kami tidak boleh tidak hormat, kata Kuan Tiong. Raja C.E. mengerti apa maksud ucapan Kuan Tiong. Dia segera maju. Hamba bawahan Kaisar Ciu, mana berani hamba berlaku tidak hormat dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang menteri, kata Raja C.E. Sesudah berkata begitu, Raja C.E. Hoan Kong turun dari tangga, memberi hormat serta mengaturkan terima kasih. Kemudian baru naik lagi akan menerima barang semelah yang itu. Sikap Raja C.E. membuat kagum seluruh Raja-Raja Muda yang lain. Sesudah itu Raja C.E. Hoan Kong kembali mengingatkan semua Raja Muda supaya menjunjung tinggi Dewan Kerajaan Ciu. Kemudian dikeluarkanlah lima pantangan. 1. Dilarang menahan air mata. 2. Dilarang menahan orang yang mau membeli beras. 3. Dilarang semelarangan mengangkat putra mahkota. 4. Dilarang mengangkat gundik atau selir menjadi permaisuri. 5. Dilarang kaum wanita ikut campur dalam urusan pemerintahan negara. Jangan kasih orang perempuan campur tangan dalam urusan pemerintah negeri. Sesudah itu pertemuan ditutup, semua Raja Muda dan utusan Kaisar mengucapkan selamat berpisah. Mereka lalu kembali ke negaranya masing-masing. Sekembalinya Raja C.E. Hoan Kong ke negaranya, dia menganggap dirinya berjasa besar. Seolah sudah tak ada yang bisa menandinginya lagi, menyatakan dia telah membangun sebuah istana yang megah. Bahkan saat naik kereta sedang jalan-jalan, dia mengenakan pakaian kebesaran mirip pakaian Kaisar. Rakyat banyak yang mencela kelakuan Raja C.E. ini. Mereka menganggap Raja C.E. Hoan Kong sangat keterlaluan. Sedang Kuantiong pun membuat loteng tiga tingkat, sangat indah. Perbuatan Kuantiong tersebut membuat Pao Shokji kurang senang, dia berkunjung ke gedung sahabatnya itu. Tiong Hu, aku tidak mengerti pada sikapmu kata Pao Shokji. Raja kita hidup mewah, kau juga kut ikutan. Raja kita melanggar aturan kau juga ikut. Apa pantas begitu? Oh, sahabatku, jelas kau tidak mengerti maksudku, sahut Kuantiong. Jika aku berbuat begitu, sebenarnya aku hendak menyindir Cukong kita. Pao Shokji sekalipun mengangguk, tetapi dia tetap tidak puas dan tidak yakin pada alasan yang disampaikan oleh Kuantiong tersebut. Dikisahkan perjalanan pulang Ciu Kong Hong. Di tengah perjalanan dia berpapasan dengan Raja Chen Hian Kong yang berniat datang ke pertemuan Raja C.E. Tatkala Ciu Kong Hong memberitahu pertemuan sudah selesai, Raja Chen sangat menyesal. Dengan membanting kakinya dia berkata, sayang sekali negeriku terlalu jauh, sehingga terlambat datang. Ah, mengapa nasibku jelek sekali? Harap tuanku tidak kecewa, kata Ciu Kong Hong. Sekarang Raja C.E. karena merasa jasanya besar, kelakuannya mulai sombong. Seumpama rembulan sesudah bulat, akan bersinar separuh kembali. Begitu juga air, jika sudah terlalu penuh akan meluap. Tunggu saja meluap dan somplaknya Raja C.E. tak akan lama lagi. Jadi jangan tuanku menyesal. Mendengar keterangan itu Raja Chen pun pulang ke negaranya. Bapak 16. Tangis Liti mulai reda. Aku dengar bangsa cek-tek sering datang mengganggu negeri kita. Mengapa tuanku tidak mengirim Sinseng untuk menumpas bangsa itu? Mari kita lihat, apakah Sinseng mampu memakai tenaga rakyat yang dikasihinya atau tidak? Jika dia kalah, maka tuanku punya alasan untuk menghukum dia. Tetapi jika dia menang, itu berarti dia sangat disukai oleh rakyat kata Liki. Ya, kau benar, kata Chen Hian Kong. Alangkah senangnya Liki, baru dia tersenyum manis seperti biasa. Esok harinya, ketika Raja Chen Hian Kong bersedang dengan menteri-menterinya di istananya. Raja Chen mengeluarkan perintah agar Sinseng memimpin pasukan perang ke Kiyokah untuk menghajar bangsa cek-tek. Tetapi banyak menteri yang keberatan. Putra mahkota orang kedua setelah raja, jika raja tidak ada, putra mahkotalah yang mewakili mengurus pemerintahan, kata Liki. Menteri Liki berusaha hendak mencegah keinginan Raja Chen Hian Kong. Sebenarnya seorang putra mahkota dijauhkan saja dari samping raja sudah tidak pantas, apalagi jika disuruh memimpin angkatan perang Liki menambahkan. Tetapi Pangeran Sinseng sudah sering memimpin pasukan perang kata Raja Chen Hian Kong kurang senang. Dulu dia berperang ikut dengan tuanku, tetapi sekarang mau disuruh sendiri, ini berbeda jauh sekali, sahut Liki. Aku punya sembilan orang putra, aku belum menetapkan siapa yang bakal menjadi ahli warisku kata Chen Hian Kong mendongkol. Aku tidak akan membatalkan perintahku. Aku tak ingin orang ikut campur. Liki tertegun tidak berani buka suara lebih jauh. Setelah itu pertemuan dibubarkan. Liki pergi menemui Hotut, seorang menteri tua di negeri Chen. Liki langsung menceritakan bahwa Raja Chen telah mengutus Pangeran Sinseng ke medan perang. Ah, kalau begitu Pangeran dalam bahaya, kata Hotut terperanjat. Dia sudah menduga pasti Sinseng bakal difitnah. Hotut segera menulis surat kepada Sinseng. Dalam suratnya dia menyarankan agar Sinseng jangan pergi ke medan perang, tetapi lebih baik pergi mengasingkan diri ke negeri lain. Ketika Sinseng menerima surat dari Hotut, dia menolak nasihat menteri tua itu. Sambil menghela nafas dia berkata, Ya, aku pun sudah tahu, ayahku menyuruh memimpin angkatan perang karena dia senang kepada aku. Baiklah, aku mengerti, jika aku menolak maka aku akan dianggap melanggar perintahnya. Jika aku ke medan perang dan aku mati tidak apa. Dengan demikian aku sudah menjalankan perintah ayah dan raja dengan benar. Sinseng menyiapkan angkatan perangnya di Kyokah untuk menghadapi bangsa Cek-Tek di Cek-Heng. Tidak lama terjadi pertempuran hebat antara pasukan Sins dengan tentara Cek-Tek. Dalam peperangan itu Sinseng yang gagah berhasil mengalahkan musuh. Dia segera mengirim laporan kepada Raja Chin Hian Kong. Malamnya Raja Chin bercerita pada Liki bahwa putra sulungnya berhasil mengalahkan bangsa Cek-Tek. Oh, pangeran benar-benar bisa memakai tenaga rakyat Kyokah kata Liki seolah kaget. Sekarang apa yang kita harus lakukan? Kita belum punya alasan menghukum dia, biar kita beri waktu kepadanya, jawab Hian Kong. Liki diam saja, tetapi dia sangat berduka, hanya tidak diperlihatkan saja. Keadaan di negeri Chin ini sangat memprihatinkan Menteri Tua Hotut. Karena itu dia pura-pura sakit dan tidak mau keluar rumah. Ketika itu negeri Gi dan negeri Cek bersahabat kekal, bukan saja rajanya sesama si, marga, sedang negaranya bertetangga dan salah satu berbatasan dengan negeri Chin. Raja negeri Cek sangat sombong dan suka mencari masalah, tidak aheran jika ada masalah, walaupun kecil, dia langsung menyerang ke daerah Chin. Pembesar Chin yang menjaga perbatasan negeri melapor kepada Raja Chin Hian Kong. Raja Cek sangat keterlaluan dan sombong. Dia perlu diajar adat kata Panglima penjaga perbatasan. Mendengar laporan itu Raja Chin Hian Kong marah sekali. Dia sepakat akan melabrak negara Cek itu. Niat Raja Chin diketahui oleh Liki, istrinya, kembali dia hendak meminjam tangan musuh untuk membinasakan Sin Seng. Jika tuanku hendak menghajar negara Cek, mengapa tuanku tidak menyuruh pangheran Sin Seng saja, kata Liki. Tidak aku tidak setuju kata Raja Chin. Mengapa tuanku tidak setuju tanya Liki. Raja Chin yang sudah terpengaruh oleh hasutan Liki, dia mulai curiga pada Sin Seng. Jika sekarang dia lagi yang maju ke medan perang, dan dia menang. Bukankah namanya akan jadi lebih terkenal? Malah dia akan makin disayang oleh semua menteriku. Dengan demikian, bagaimana aku bisa menyingkirkan diak kata Raja Chin? Raja Chin lalu mengumpulkan menteri-menterinya untuk diajak berunding. Dia bertanya pada menteri Sansit. Menurut Anda, apakah negeri Cek boleh kita serang tanya Raja Chin? Saat ini negara Gi dan Cek sedang rukun, sahut Sansit. Jika kita serang negeri Cek, pasti Raja Gi akan membantunya. Begitu juga jika kita serang negeri Cek, pasti Cek akan membantunya. Jika keduanya kita serang, hamba tidak yakin kita akan menang. Kalau begitu harus bagaimana? Hamba dengan Raja Cek sangat suka. Perempuan elok, kita gunakan saja sebuah tipu bijin kepasti kita bisa mengalahkan dia. Sekarang kita cari beberapa perempuan cantik, ajari mereka bernyanyi dan menari. Jika mereka sudah pandai. Dan dani mereka lalu kirim ke sana, kata Sansit. Boleh juga kata Raja Chin. Lalu selanjutnya bagaimana? Jika Raja Kek sudah tergila-gila oleh perempuan cantik, dia akan lupa diri. Luakwa mengurus pemerintahan. Pasti menterinya yang setia akan jengkel kepadanya, kata Sansit. Ah bagus. Selanjutnya kita suap Raja Bangsa Kian Jiong, minta bangsa itu mengacaukan negara Kek. Sesudah kacau, baru kita serang mereka. Hamba yakin kita bisa menang, kata Sansit. Raja Chin Hian Kong setuju pada saran Sansit. Mulailah Raja Chin menyuruh mencari. Wanita cantik. Dia berhasil mengumpulkan beberapa orang. Kemudian dia latih. Sesudah pandai mereka dikirim ke negeri Kek. Benar saja kiriman Raja Chin itu sangat menarik hati Raja Kek. Salah seorang Menteri Raja Kek curiga. Tuanku jangan terima kata Menteri Ciuci Kiao. Ini pasti jebakan Raja Chin dan memberi umpan pada Tuanku. Mengapa Tuanku menerimanya? Raja Kek tidak menghiraukan nasihat itu. Malah dia menerima berdamai dengan negara Chin. Benar saja semenjak mendapatkan beberapa wanita cantik Raja Kek jadi lupa daratan. Siang dan malam bersenang-senang saja. Dia jarang menghadiri persidangan di istananya. Sekalipun berulang kali Ciuci Kiao menasihatinya tetapi Raja Kek tidak mau menghiraukannya. Malah berbalik marah-marah pada Ciuci Kiao. Dia peritahkan Ciuci Kiao menjaga kota Hiang. Dengan demikian Raja Kek jadi bebas dari gangguan Menteri Ciu tersebut. Selang beberapa bulan kemudian, bangsa Kianjiong yang mendapat suapan dari Raja Chin datang menyerang daerah Kek. Waktu tentara Kianjiong sudah sampai di Wijwe, tetapi telah berhasil dipukul mundur oleh tentara Kek. Raja Kianjiong yang masih penasaran segera. Mengeluarkan seluruh kekuatan tentaranya datang menantang lagi. Raja Kek mengerahkan tentaranya menangkis serangan musuh tersebut. Sesudah berperang cukup lama, mereka jadi terpaku di daerah Songtian. Berita tentang terhentinya peperangan antara Raja Kek dan bangsa Kianjiong, karena masing-masing bertahan di tempat, sampai ke telinga Raja Chin. Aku dengar tentara Sanjing dan Kek masih bertahan di daerah Songtian. Apa sekarang kita boleh mulai menyerang mereka kata Raja Chin? Jangan, belum boleh, sebab hubungan negeri G dan Kek belum putus, sahut sansit. Tetapi hamba sudah menyiapkan sebuah tipu. Hari ini kita ambil Kek. Esoknya kita ambil G. Tipu bagaimana? Tuanku suap Raja G, sesudah itu minta pinjam jalan untuk melabrak negeri Kek. Kita dengan Kek baru berdamai, tidak ada alasan melabrak mereka, apa Raja G mau percaya? Dengan diam-diam tuanku perintahkan orang di utara mencari gara-gara dengan Kek. Panglima Kek yang menjaga perbatasan pasti akan menegur, lalu kita pakai alasan itu untuk meminjam jalan padagi. Raja Chin Hian Konggirang sekali. Kembali dugaan sansit tidak meleset, benar saja Panglima Kek yang menjaga perbatasan menegur tatkala orang Chin melanggar perbatasan. Ketika itu baik dari pihak Kek, maupun dari pihak Chin, masing-masing sudah menyiapkan pasukan perang siap untuk bertempur. Padahal waktu itu Raja Kek sedang siaga menghadapi serangan bangsa Kian Jiong, sehingga tak mungkin menghadapi perselisehan perbatasan dengan Chin. Ketika Raja Chin Hian Konggirang, sudah mendapat kabar tentang perselisehan perbatasan itu, dia girang. Lalu memanggil sansit. Sekarang sudah ada alasan untuk menghajar negeri Kek. Barang apa yang harus kita berikan pada Raja Ghi kata Raja Chin. Raja Ghi sekalipun serakah, tetapi jika tidak disuap dengan mustika yang bagus, pasti dia tidak akan tertarik, kata sansit. Hamba pikir hendak menyuap dia dengan barang berharga, tetapi hamba khawatir tuanku tidak mengizinkannya. Barang apa itu? Katakan saja kata Raja Chin. Hamba dengar Raja Ghi menginginkan batu giyok dari suikek dan kuda bagus dari kutken. Milik tuanku. Dua barang itu bisa membuat dia terkecoh, dan usaha kita akan berhasil kata sansit. Oh, tidak bisa kata Raja Chin terperanjat. Dua barang-barang wasiat, bagaimana bisa aku serahkan pada orang lain? Nah, hamba juga menduga begitu, kata sansit. Jika tidak bisa meminjam jalan, berarti usaha kita gagal. Padahal jika tuanku setuju, barang-barang itu cuma dipinjam sementara. Sesudah mendapat jalan dan berhasil melabrak negeri kek, kita bisa merampasnya lagi dari negeri ki. Ibarat pek patah tua mengatakan, menyimpan batu giyok di gudang orang dan memelihara kuda bagus di istal orang lain, cuma untuk sementara saja. Tetapi ingat di negeri ki ada dua menteri pandai. Mereka Kiong Ciki dan Pek Lihi, kata Like. Apa mereka tak akan menerkas siasat kita? Lalu menasihati Raja mereka, hingga berbalik menipu kita. Tidak masalah, kata sansit. Raja Ki sangat serakah dan bodoh. Sekalipun dinasihati, pasti tak akan didengar. Raja Chen Hian Kong diam berpikir sebentar, kemudian mengambil putusan. Baik, barang-barang itu akan kuserahkan, kata Raja Chen. Setelah mendapatkan dua barang itu sansit pamit, dia mengantarkan batu giyok dan kuda itu ke negeri ki. Tentu saja Raja Gihirang diberi hadiah dua barang berharga itu. Ini barang masyiat milik negaramu, di kolong langit jarang ada, mengapa rajamu mau memberikannya kepadaku, kata Raja Giharan. Rajaku senang kepada tuanku, kata sansit. Dia juga kagum oleh kegagahan dan kebajikanmu, maka dia bersedia menghadiahkan barang itu pada tuanku. Tetapi aku rasa hadiah ini harus ada imbalannya, apa mau rajamu, kata Raja Gihirang. Ya, cuma sedikit saja. Lantaran orang keg sering datang menyerang daerah Chen. Demi keamanan dan ketenteraan negeri kami, maka Rajaku akan menemui Raja Kek untuk berdamai. Tetapi damai belum lama, sudah timbul perselisehan perbatasan. Maka dengan terpaksa Rajaku mau meminjam jalan pada tuanku untuk memberi pelajaran pada Raja Kek. Jika dalam perang nanti Rajaku berhasil mengalahkan Raja Kek, maka semua harta benda milik Raja Kek akan diserahkan kepada tuanku. Bagaimana pendapat tuanku? Rajagi memang agak bodoh, dia tidak sadar pancing itu sudah mulai nyangkut di tenggorokannya. Baik. Baik aku setuju, kata Rajagi. Harap jangan tuanku luluskan permintaannya, kata Kiong Chiki. Peribahasa mengatakan, jika bibir telah hilang maka gigi akan kedinginan. Bukankah tuanku sudah tahu, Raja Chen telah menghancurkan negeri-negeri yang rajanya sesama si dengannya? Malah bukan cuma satu negeri saja? Jika selama ini dia tidak berani berbuat begitu pada negeri Giden Kek, lantaran dua negeri ini bersahabat kekal satu sama lain. Sehingga mirip dengan gigi dan bibir. Hamba yakin jika Kek hari ini musnah, maka besok negeri kita percaya pada hamba. Raja Chen rela menyerahkan mustika negaranya. Masakah aku kikir hanya meminjamkan jalan untuk mereka lalui kata Rajagi yang bodoh itu? Apa kau lupa, Chen lebih kuat? Aku kehilangan Kek, tetapi mendapatkan Chen menjadi sahabatku. Sudah, kau pergi dari sini. Jangan banyak bicara. Ketika Kong Chiki hendak menasihatinya lagi, lengan bajunya ditarik oleh pelihi. Dia batalkan niatnya. Baik aku setuju memberi jalan, katakan pada Rajamu terima kasih atas hadiahnya, kata Rahagi Girang sekali. Sansit pamit kembali ke negerinya. Sesudah meninggalkan istana Kiong Chiki bertanya pada pelihi. Sahabatku, kau bukan membantuku bicara, malah mencegah aku bicara. Apa maksudmu kata Kiong Chiki? Setahuku memberi nasihat pada orang bodoh sama saja dengan batu mustika jatuh dalam. Kotoran, kata pelihi. Jangan lupa, Raja Kiat membunuh Kuan Leong Hong, Kaisar Tiong membunuh Pikan. Sebabnya karena terlalu mendesak memberi nasihat. Karena aku anggap kau dalam bahaya, maka kau kuingatkan. Tetapi jika begini gelagatnya negeri gi bakal musnah, apa tidak lebih baik kita kabur saja kata Kiong Chiki. Jika kau mau pergi, pergilah. Jika kau ajak orang lain, dosamu makin berat tentang aku. Jangan kau pikirkan, aku sendiri tahu bagaimana baiknya. Akhirnya Kiong Chiki mengucapkan selamat tinggal kepada peklihi, dia ajak seluruh keluarganya melarikan diri. Di negeri Chin. Begitu Sansit sampai ke negerinya, dia melapor. Tuanku Raja Ki menyetujui saran kita. Kita boleh melewati negaranya, kata Sansit. Raja Chin sangat girang, dia siapkan pasukan perangnya untuk menyerang ke negeri kek. Likek minta izin untuk memimpin pasukan perang itu, Chin Hian Kong setuju, Likek diangkat menjadi jenderal besar dan Sansit menjadi pembantunya. Sebelum angkatan perang itu berangkat, Sansit memerintahkan orangnya memberi habar kepada Raja Gi bahwa tentara Chin akan segera sampai ke negeri Gi. Sementara Raja Gi sibuk menyiapkan penyambutan. Tidak lama pasukan Chin sudah sampai di negara Gi. Aku sangat berhutang budi pada Raja Chin, beliau merelakan barang mustikanya. Karena aku tak punya apa-apa, maka aku bersedia menyertakan tentara kami berperang dengan Raja Kek, kata Raja Gi pada Sansit. Aku senang Anda jujur, kata Sansit Girang. Jika tuanku hendak ikut berperang, tuanku serahkan saja kota Hiang. Kota Hiang dijaga oleh Panglima Kek, bagaimana aku bisa menyerahkannya kata Raja Gi? Aku dengar Raja Kek sedang berperang dengan bangsa Kian Jiong di Song Tian, mana yang bakal menang dan kalah belum ketahuan? Sekarang tuanku pura-pura hendak membantu Raja Kek, tetapi diam-diam dalam pasukan tuanku kita sertakan tentara Chin. Dengan demikian tuanku bisa masuk dan merampas kota Hiang. Raja Gi memuji kepandayan Sansit, dia turuti siasat Sansit tersebut. Panglima Kek yang menjaga kota Hiang bernama Chiu-Chi Kyao. Ketika melihat tentara Gi datang dia senang. Lalu membuka pintu kota. Tetapi seketika dia kaget sebab di tengah-tengah tentara Gi terdapat tentara Chin. Serentak tentara Chin menyerang Chiu-Chi Kyao. Sementara pasukan yang dipimpin oleh Sansit dan Li Kek pun sudah sampai di situ. Chiu-Chi Kyao jadi panik, sehingga kota itu jatuh ke tangan musuh. Chiu-Chi Kyao yang takut dihukum oleh Raja Kek, terpaksa mereka takluk pada tentara Chin. Li Kek menerima takluknya Chiu-Chi Kyao dengan baik. Chiu-Chi Kyao dipakai menjadi penunjuk jalan untuk menyerang kota Xiangyang. Ketika itu Raja Kek ada di Song Tian. Mendengar kota Hiya telah jatuh ke tangan musuh. Dia kaget sekali. Dengan tergersa-gesa dia tarik mundur tentaranya. Tentu saja kesempatan ini tidak disiasiakan oleh bangsa Kian Jiong, mereka serang tentara Kek hingga rusak berat. Maka terpaksa mereka kembali ke negaranya. Begitu sampai di kota Xiangyang, Raja Kek memerintahkan tentaranya menjaga keras kota itu. Tetapi dia sudah tidak punya harapan bisa mengusir tentara Chin yang datang menyerangnya. Kepungan yang dilakukan oleh tentara Chin sangat hebat. Dari mulai bulan 8 sampai bulan 12, Xiangyang diketung dengan ketat. Celakanya di kota Xiangyang sudah mulai kekurangan makanan. Sudah beberapa kali Raja Kek mencoba menerobos keluar dari kepungan. Tapi usahanya sia-sia saja. Dengan demikian bukan saja tentaranya kelelahan, tetapi yang mati dan terluka pun bertambah banyak. Rakyat menangis dan sangat menderita. Mengetahui kedaaan musuh sudah sangat parah, Li Kek memerintahkan pada Ciu Cik Yau, agar bekas Panglima Kek itu menulis surat untuk membujuk supaya Raja Kek mau menakluk. Surat itu oleh Ciu Cik Yau diikat pada sebatang panah, lalu dilepaskan ke dalam kota. Setelah Raja Kek membaca surat itu, sambil menghela nafas dia berkata, Leluhur pernah menjadi Menteri Kaisar Ciu, bagaimana aku punya muka untuk menyerah kepada seorang Raja Muda? Untuk melawan sudah tidak mungkin. Dengan terpaksa dan mengajak semua keluarganya, Raja Kek keluar kota hendak melarikan diri ke negara Ciu. Ketika Li Kek mengetahui Raja Kek sudah kabur, dia tidak mengejar Raja itu, tetapi langsung masuk ke dalam kota Siangyang. Li Kek dengan tegas melarang tentaranya mengganggu harta maupun rakyat Siangyang. Perintah ini membuat rakyat sangat bersyukur. Kemudian Li Kek membuka gudang milik negara Kek, mengambil sepertiga harta dan memilih wanita cantik. Semua itu dia serahkan kepada Raja Kek sebagai hadiah. Dengan cepat kota Siangyang tentram kembali. Berbagai hadiah dari Li Kek kepada Raja Kek sebenarnya seperti umpan berbahaya. Tetapi, karena Raja Kek sangat tolol, dia malah girang bukan main. Diam-diam Li Kek mengirim. Orang melapor pada Raja Kek dengan sengaja Li Kek suatu hari menyebar habar bohong. Dia katakan dia sakit keras dan belum bisa pulang ke negaranya. Mendengar Li Kek sakit Raja Kek setiap hari mengirim obat dan menanyakan kesehatannya. Dengan begitu satu bulan telah lewat. Pada suatu hari tiba-tiba datang juru kabar melapor kepada Raja Kek. Raja Kek bersama angkatan perangnya datang dan telah masuk ke perbatasan negara Kek kata pelapor itu. Apa maksud kedatangan Raja Kek kemaritanya Raja Kek? Katanya Raja Kek khawatir tentaranya yang menyerang negeri Kek tidak berhasil, maka dia datang akan membantu kata si pelapor itu. Akaha kebetulan, kata Raja Gie. Tadinya aku akan datang ke negeri Kek untuk mempererat persahabatan. Malah sekarang dia datang. Ini sungguh kebetulan. Raja Gie mengadakan penyambutan. Pertemuan mereka sangat mengembirakan kedua belah pihak. Segera juga Raja Gie perintahkan tentaranya pergi menemui Raja Chin, pertemuan mana akan menggirangkan pada kedua pihak. Raja Chin Hian Kong mengajak Raja Gie pergi. Berburu di Gunung Kisan. Raja Gie sedikit pun tidak curiga malah dia sengaja memamerkan kekuatan tentaranya. Dia tunjukkan kereta-kereta perang dan pasukan berkodanya pada Raja Chin. Mereka bersama-sama pergi berburu ke Kisan. Saat mereka sedang asyik mengepung buruannya. Datang habar buruk, di kota Gie terjadi kebakaran besar. Akaha celaka, kata Raja Gie. Oh ini pasti ada penduduk yang alpas sehingga rumahnya terbakar, kata Raja Chin. Anda tak perlu cemas. Raja Gie mau pulang. Dia ingin tahu bagaimana terjadinya kebakaran tersebut. Tidak perlu cemas, pasti api akan segera padam. Mari kita teruskan saja berburu, kata Raja Chin. Ketika Raja Gie memaksa akan pulang, Raja Chin tetap mengajak meneruskan perburuan mereka. Karena tidak enak hati akhirnya Raja Gie setuju meneruskan berburu. Pek Lihie mendapat firasat kurang enak, dia bisiki Raja Gie. Karena di dalam kota terjadi kebakaran, tuanku tidak boleh terlalu lama di sini, kata pelihi. Raja Gie mengangguk setuju, dia pamit pada Raja Chin akan pulang lebih dulu. Di tengah jalan Raja Gie melihat rakyatnya banyak yang melarikan diri. Hai kalian mau kemana? Tunggu kata Panglima Tentara Gie. Kota sudah diruduki oleh Tentara Chin. Kota sudah jatuh ke tangan bangsa Chin kata mereka. Bukan main terkejutnya Raja Gie ketika mendengar teriakan itu. Dengan gusar dia perintahkan tentaranya maju untuk bertempur. Sampai di depan kota, dia melihat di atas loteng kota berdiri seorang Panglima Perang yang kelihatan angker sekali. Panglima itu ternyata sansit adanya. Dulu tuanku telah meminjamkan jalan kata sansit sambil tersenyum, sekarang tuanku meminjamkan negeri Gie, sungguh aku harus mengucapkan banyak terima kasih pada tuanku. Sindiran itu membuat Raja Gie murka sekali, segera perintahkan tentaranya hendak melabrak pintu kota. Tetapi sebelum dia bisa berbuat apa-apa, di atas kota terdengar suara letusan yang keras. Berbareng dengan itu berhamburan anak panah bagaikan hujan menyambar ke arah tentara Gie. Terpaksa mereka harus mundur. Ketika Raja Gie memerintahkan orang agar meminta pasukan kereta perangnya, dia mendapat jawaban bahwa pasukan kereta perangnya telah dihadang musuh. Hadangan ini membuat tentara Gie banyak yang mati dan luka parah. Sekarang Raja Gie terjepit di tengah-tengah kepungan musuh. Dia jadi serba salah, maju salah mundur pun susah. Oh celaka! Mengapa aku tak mau mendengar nasihat Kiong Ciki kata Raja Gie? Lihi, mengapa kau tak menasihatiku? Nasihat Ciki saja tidak diturut, apa tuanku mau mendengar romongan hamba kata perlihi? Kenapa kau tak ikut kabur bersama Ciki kata Raja Gie? Aku ingin ikut tuanku sampai mati kata perlihi. Kembali Raja Gie menarik nafas. Bab 17 Saat Raja Gie sedang terancam bahaya, mendadak dari belakang datang sebuah kereta perang. Di kereta itu tampak Ciu Cikiao, Panglima Kek yang menaklu pada Cien. Melihat Panglima itu Raja Gie jadi malu sendiri. Tuanku salah pilih, memutuskan persahabaran dengan Raja Kek, kata Ciu Cikiao. Akhirnya tuanku celaka. Lebih baik tuanku menyerah saja. Raja Gie bengong dia tidak tahu harus berbuat apa. Tak lama Raja Chin bersama tentaranya telah tiba. Dia minta agar Raja Gie menghadap kepadanya. Karena tidak punya pilihan lain, terpaksa dia menemui Raja Chin. Kedatanganku ini, untuk mengambil sewa batu mustika dan kuda baikku, kata Raja Chin sambil tertawa. Kemudian dia perintahkan anak buahnya membawa Raja Gie ke kereta di belakang. Pek lihi ikut terus dengan Rajanya, sekalipun Rajanya itu sudah hambruk. Raja Chin masuk kota. Dia disambut oleh Sansit yang tangan kirinya memegang batu giok dan tangan kanannya. Menuntun kuda Raja Chin. Siasat hamba berhasil mengecoh Raja Gie, sekarang kedua barang ini hamba kembalikan kepada tuanku, kata Sansit. Raja Chin hian konggirang sekali, dia memuji kepandayan Sansit. Setelah mengamankan negeri Gie, Raja Chin kembali sambil membawa Raja Gie ke negaranya. Sampai di negeri Chin Seng Raja memerintahkan agar Raja Gie dihukum mati. Tetapi Sansit mencegahnya. Raja Gie seorang yang tolol, jangan dibunuh dia tidak berbahaya kata Sansit. Raja Chin menurut, Raja Gie tidak jadi dihukum mati, malah diberi hadiah dan dibiarkan tinggal di negeri Chin. Ciu Cik Yau oleh Raja Chin diberi pangkat. Sedang Pek Lihi yang dipromosikan oleh Ciu Cik Yau juga diampuni dan akan diberi pangkat. Tetapi Pek Lihi menolak tawaran Raja Chin lewat Ciu Cik Yau itu. Kenapa Tuan menolak kata Ciu Cik Yau? Aku akan tetap mengabdi kepada Raja Gie sampai akhir hayatnya. Sesudah beliau mati, baru aku mau bekerja pada orang lain, kata Pek Lihi. Jawaban itu membuat Ciu Cik Yau tersinggung. Dia sangat mendengkol. Seorang yang berbudi jika mau menyelamatkan diri, tidak akan bekerja pada musuh. Apalagi menjadi bawahan musuh. Jika aku akan menjadi pejabat, pasti bukan di negeri Chin kata Pek Lihi. Mendengar ucapan itu Ciu Cik Yau merasa tersindir oleh Pek Lihi, sehingga sangat mendengkol sekali. Dia ingin mencari jalan untuk memfitan Pek Lihi. Jangan lupa untuk memfitan Pek Lihi.